selamat pagi selamat datang kembali di channel kita channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk per pagi ini kita ada problem di PC400 teman teman ya ini kemarin ada problem hydraulic low pressure ya kita ada penurunan pompa ya kita overhaul pompa ini sekarang problemnya ada di gerak setelah kita lakukan ground test ya kita ground test kita lakukan gerakan attachment ini ada problem arm out tidak mau ini ya apa namanya bergerak teman temannya tapi arm in mau ini biasanya seperti ini problemnya ada diantara arm lock valve ataupun si spool valve yang jam ini sudah kita coba buka untuk spool valve nya ini sudah kita buka untuk spool valve nya ini arm di bagian paling bawah paling bawah teman teman ya paling bawah aduh saya gak bisa ke bawah ya disitu spool yang paling bawah itu lah spool arm nah tadi kita udah cek ya di bagian spool arm kita geser ya kita coba keluarkan kita masukkan lagi ternyata tidak ada problem disitu tidak ada jam nah tadi sudah bisa dipastikan spool valve arm ini dalam kondisi bagus atau tidak jam jadi kita lakukan trouble setting yang lain kita kemarin buka untuk head block nya apakah ada sesuatu yang yang mengganjal disini ketika kemarin karena posisinya ini sudah lama betul ya kontra valve sudah dirisi lama dan banyak di kanibal jadi kita gak melakukan pengecekan ulang kemarin kita pas sudah naik di atas unit ini baru kelihatan ada yang bocor ada yang gini lah pokoknya kita kemarin gak lakukan pengecekan ulang seperti itu tapi kita sudah memastikan kemarin itu bagus lah seperti itu karena sudah resial ya jadi kita naikin aja ternyata ada problem disitu ya nah itu yang pertama dan yang kedua itu problemnya unload file unload pressure nya ya itu udah tinggi duluan jadi dia dinilai 145 kalau gak salah kemarin ya dimonitor ya padahal di standarnya adalah 40 saja 39 sampai 40 ya untuk unload pressure itu ketika low idle karena yang ketika low idle itu yang bekerja adalah unload pressure dan ketika dilakukan gerakan attachment kita itu yang bekerja adalah relief palep jadi unload pressure dan yang nanti dari unload ketika bekerja akan menjadikan pressure nya menjadi tinggi baru ke mentok di relief nya seberapa sih kalau di relief kan biasanya di standar file nya minus 10 seperti itu nah ini semarin juga udah kita lakukan pengecekan di bagian arm lock valve di bagian sini apakah ada jam ternyata tidak ada problem juga di arm lock valve nya disini ya sama di bawah untuk lock valve nah kita kemarin coba ganti posisi host jadi pinjam sebentar untuk host bucket ini kita tukar di bagian arm untuk memastikan apakah problem itu di silindernya ternyata ketika kita tukar untuk host nya di bagian bucket ternyata dia bisa kebuka seperti itu nah kita makin penasaran dan makin kenapa sih seperti itu akhirnya kita benar benar cek ulang di bagian 10 valve yang paling bawah 10 arm disitu kan tidak jam tapi ternyata apa problem teman teman pemasangannya terbalik jadi apa kiri kanannya terbalik teman teman jadi yang benar itu marking kode itu akan selalu di bagian kiri kontrol valve kalau kita dari depan kalau dari sini kanan kontrol valve atau di dekat kabin di bagian sini bagian sininya 10 valve pasti yang memakai marking kodenya ada D1 sampai D7 maksudnya nomornya itu berurutan dari 1 sampai 7 disitu itu pasti di bagian sebelah kiri bagian sini semualah seperti itu yang terjadi sekarang ini kebalik posisi yang marking kodenya si 10 valve ujungnya tadinya begini teman teman seperti itu ini sudah saya balik teman teman ini juga bisa menyebabkan terjadinya unload pressure tinggi kenapa karena pompa yang seharusnya netral yang seharusnya dia posisi minimum dia sudah mendapatkan sensing dari apa namanya karena terjadinya si 10 valve yang mengalami terbalik tadi maka sensing yang harusnya tertutup dia akan sudah ada duluan jadi dia outputnya masuk ke PLS lalu dia memerengkan sudut pompa sehingga pressurenya tadi tercapai di 145 kilogram padahal yang diminta hanyalah 40 untuk unload valve seperti itu nah ini sudah kita reposisi ulang untuk 10 valve arm ini problemnya macam-macam kalau 10 valve arm yang tertukar akan terjadi seperti ini jadi gerakan arm seperti terkunci arm out terkunci beda lagi dengan spool boom terbalik dia akan terjadi jam terbuka jadi biasanya problemnya adalah ketika dilakukan cranking atau menghidupkan engine kita starting itu tidak bisa hidup engine atau susah hidup kenapa karena yang seharusnya di aliran oli atau flow yang terkunci dia sudah masuk ke aktuator sudah terlepas duluan di bagian sini untuk boom ya sudah terlepas duluan karena 10 valve boom itu dalam kondisi terbuka ya posisi terbuka ketika dia terbalik itu posisi terbuka kalau 10 valve arm itu kondisinya tertutup ketika gerakan arm out kalau arm in masih terbuka karena dia ada 10 valve ada labirin ada notch nya ketika dia bergerak ke sini arm out ke sini ketika ke sini harusnya dia terbuka dia malah menutup jalur aktuator sana ke arm ke silinder arm seperti itu teman teman jadi ini sudah terlakukan reposisi ulang untuk school valve arm nya dan nanti kita pastikan ya ketika running pasti untuk sensi apa namanya untuk pressure unload nya pasti akan sudah normal ya tidak seperti yang kemarin di 145 ya dapatnya karena sudah dapat sensi dari sistem tadi yang harusnya dia tertutup dia terbuka untuk sensi yang mengirim PLS pressure yang kesini yang akan mengeringkan sudut kompa sehingga pressure unload meninggi seperti itu teman teman nah ini kita sudah di monitor teman teman ya ini sudah kita ke menu pemantauan ini nilai unload pressure nya sudah di 443 selisih 1 kg antara pompa depan dan pompa belakang masih tinggi pompa belakang 1 kg tapi ini sudah terhitung normal nanti kita turunkan sedikit saja untuk pompa belakang karena ini selisih 1 kg untuk pressure tapi sebenarnya sudah tidak terlalu kalau yang di standarnya 44 43 sebenarnya 42 untuk maksimumnya nanti bisa kita turunkan kita lakukan re-adjustment lagi di bagian pompa nah yang kemarin ini nilainya di 140 di saat seperti ini low idle seperti ini dia yang pas ada problem arm arm out tidak mau gerak atau dia stall itu seperti ini dia di unload 140 teman teman jadi apa namanya gak mau gerak untuk arm nya dan si unload sudah mendapatkan sudah tinggi ya dan si intinya terjadi internal pada sensing sistem tadi ya di bagian spool palop arm yang mengarami problem terbalik tadi sehingga yang harusnya dia tertutup dia malah terbuka untuk di dalam nya itu kan ada labirin notch itu ada yang menyensing ke PLS sehingga sudut pompa sudah naik sedikit ya nilai tadi yang harusnya dapat di android 40 42 ya ini tadinya di 140 ini sudah close untuk problem nya lalu kita akan lakukan PPMU nanti kita lakukan measurement pressure besok kita lakukan untuk measurement pressure ini harinya sudah gelap oke mungkin itu saja untuk sore ini semoga bermanfaat selalu dukung channel ini channel kreatif dan inovatif semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like dan share untuk link video kita channel youtube kita agar bisa lebih berkembang lagi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati